Berikutnya seorang anggota TNI dikeroyok saat sedang bertugas mengamankan hiburan dangdut di Gerobogan, Jawa Tengah. Pasca pengeroyokan, lima orang pelaku ditangkap tugas gabungan TNI-Pori. Miris aparat keamanan dikeroyok warga hingga terjatuh. Para pelaku tampaknya tak takut dengan kehadiran petugas berseragam. Kopral Satu Suyoko, anggota Koramil Puroda di Gerobogan, yang sedang mengamankan hiburan dangdut di desa Ngembang, menjadi sasaran amukan warga pada Sabtu lalu. Kejadian berawal saat itu sedang terjadi keributan di atas panggung hajatan. Berusaha mengamankan agar keributan meredah, Koptu Suyoko justru terjatuh. Disitulah para pelaku langsung pukuli Koptu Suyoko. Usai pengeroyokan, petugas gabungan TNI-Pori tangkap lima pelaku. Mereka mengaku terpengaruh minuman keras dan mabuk berat. Niatnya mau melarai pak. Jatuh semua. Saat itu jatuh semua, melarai. Langsung melarai, terus habis itu kan jatuh semua, kedorong dari belakang semua, jatuh, habis itu jatuh. Seperti pengeroyokan itu pak. Kamu minum? Minum pak. Pelaku ditangkap di tempat berbeda-beda, dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ternologi awal dari pendalaman kita, korban melaksanakan kegiatan sesuai sprint, bersama Babin Sa dan Babin Kap Titmas, melaksanakan kegiatan pengamanan keramaian di dusun, yang memang mengundang hiburan, terjadi kesalahpahaman antar pemuda. Nah, ini dilerai oleh korban. Sejumlah anggota TNI mendatangi polres gerobokan, untuk melihat terdekat para pelaku pengeroyokan. Mereka geram dengan perbuatan para pelaku. Saya berharap agar untuk kelima tersangka ini, dapat diproses dengan cepat-cepatnya, kemudian dapat dihukum cara maksimal. Sehingga hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP, tentang pengeroyokan, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini, terkait kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat pengeroyokan. Susuanto Saputro, melaporkan untuk NET.